Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Eprang Kali ini kita kedatangan satu buah handphone lagi Yaitu handphone Samsung J2 Prime Handphone ini mengalami terkunci nya akun Gmail Setelah handphone ini di reset oleh konsumennya sendiri Oke bisa kita lihat disini handphonenya Coba kita klik mulai Oke Disini terdapat percobaan tanpa otoritas untuk mereset perangkat anda Ke pengaturan default fabric Sambungkan ke wifi atau jaringan seluruh Untuk memverifikasi identitas anda Oke kita coba sambungkan terlebih dahulu ke jaringan internet Bisa menggunakan kartu yang ada kuotanya Bisa juga kita menggunakan jaringan wifi atau tethering handphone lain ya Oke kita coba sekarang disini Oke kita masukkan passwordnya Oke bisa dilihat disini handphonenya sudah terhubung jaringan internet Maka akan muncul tulisan berikutnya di bawah ini Oke kita klik bawah Oke untuk persetujuan memberikan data diagnostiknya kita checklist ya Kita pilih berikutnya Kita klik setuju Oke memeriksa sambungan internet Pembaruan perangkat lalu kita tunggu sebentar Pemeriksaan info Oke Kita percepat ya teman-teman ya Karena akan memakan durasi Oke Tampil verifikasi akun anda Disini bisa kita lihat Tampilan verifikasi akun anda Nah jadi permasalahannya Untuk konsumennya ini Lupa dengan akun gmailnya Begitu juga dengan passwordnya Otomatis handphone ini tidak bisa masuk ke menu awal tampilan handphonenya Oke bagaimana cara mengatasinya Simak dan tonton video ini sampai selesai Oke pertama-tama kita kembali lagi ke setup awal ya Setup awal Yang ada tulisan bahasanya seperti ini Oke Setelah tampil seperti ini Kita klik tombol home ini Tiga kali secara cepat ya Bisa dilihat jari saya ini ya Ini ya Tombol ini ya Oke kita klik Satu dua tiga empat Satu dua tiga empat Oke sorry bukan sampai empat sampai tiga saja Oke maka akan muncul tulisan tollbed aktif Oke nah Dengan adanya suara orang yang berbicara Untuk tollbednya itu tiga kali saja ya Tiga kali pemencetan secara cepat Saya ulangi lagi Maka akan muncul tutorial tollbed Oke setelah tampil seperti ini kita tuliskan huruf L di layar handphone ini Ya oke seperti ini Oke kita ulangi lagi L Maka akan muncul tampilan seperti ini menu konteks global Setelah itu kita pilih setelan text to speed Oke klik sekali Lalu kita ketuk dua kali Oke Setelah tampil seperti ini Kita matikan tollbednya yang kita pencet tiga kali tadi Disini ya kita pencet tiga kali Satu dua tiga Oke ada tulisan tollbed di non aktifkan Setelah itu kita klik bagian sini ya Tanda panah ke kiri Oke Dari layar saya ini kiri ya Oke kita next Kita pencet lagi Maka akan tampil bagian pengaturan Bisa dilihat disini Oke Selanjutnya Kita pilih Layar kunci dan keamanan Oke disini kita lihat Oke scroll ke bawah Lalu kita pilih pengaturan keamanan lainnya Lalu kita lihat apakah handphone ini ada administrator perangkat Oke disini sudah terlihat ya Ada administrasi administrator perangkat Oke Jika handphone ini administratornya aktif Maka tugas kita harus menon aktifkannya Jadi ingat harus di non aktifkan Jangan ada tombol biru ya Harus dimatikan ya Ini tombolnya abu-abu Oke Setelah itu kita klik back Back kembali Back kembali Lalu kita pilih aplikasi Setelah itu kita cari Ya Layanan google play Oke disini sudah tertemu ya Layanan google play Kita klik Selanjutnya kita non aktifkan Oke disini non aktifkan Jika sudah selesai Kita kembali lagi back Lalu kita pilih panduan pengguna Ingat ya Jika handphone ini belum terkoneksi internet Maka koneksikan terlebih dahulu Oke bisa disini ya Disini di jaringan koneksi Lalu kita aktifkan Tethering atau masukkan kartu ya Sebelumnya ya Jadi untuk gampangnya Lebih baik kita mengkoneksikan dengan wifi atau tethering Oke selanjutnya kita pilih panduan pengguna ya Seperti tadi Oke Maka akan muncul tampilan seperti ini Lalu kita pilih atau ketikan google.com Google Oke salah disini Oke kita ketikan google.com Oke masuk Oke sekarang jika sudah muncul google Kita ketikan vnroomafrika Vnroomafrika Bypass ya Oke Untuk tampilan di paling atas Kita harus pilih yang bagian atas saja Bisa dilihat disini ya Saya klik Oke Jika sudah tampil seperti ini Kita scroll ke bawah Kita cari Tulisan Frvvnroom Oke disini sudah terlihat ya teman teman ya Kita beli Oke Kita tunggu sebentar Kita coba download lagi Apakah aplikasinya belum terdownload Oke Agak sedikit susah ya teman teman ya Layarnya ya Oke disini sudah ada tulisan mengunduh ya Untuk teman teman yang bingung dimana letak pengunduhannya Kita scroll layarnya ke Kalau ke atas untuk scroll Tulisan bookmarknya hilang ya Jadi kita scroll ke bawah Maka akan muncul tulisan bookmark Oke Disini lalu kita pilih history Nah disini sudah terlihat Kita klik Riwayat unduhan Oke Frvvnroom Avk sudah terdownload Tapi belum selesai ya Jika sudah terdownload Maka tulisannya Logonya akan biru ya Seperti ini ya Bisa dilihat ya Oke kita tunggu saja Sampai selesai Saya percepat Agar tidak memakan durasi yang cukup lama Oke disini bisa kita lihat Tampilannya sudah ada gambar Seperti ini ya Biru ya Oke selanjutnya kita klik Lalu kita pilih setelan Lalu untuk sumber yang tidak dikenal Bisa dilihat ini ya Pelan pelan ya Teman-teman sumber tidak dikenal Kita aktifkan centang birunya Lalu kita klik ok Oke Seperti ini Kita ulangin kembali Agar teman-teman tidak bingung Kita klik apk nya Lalu kita pilih setelan Selanjutnya sumber tidak dikenal Tidak diketahui Kita aktifkan Oke seperti ini Lalu kita klik ok Maka akan tampil tampilan seperti ini Selanjutnya kita pilih berikutnya Lalu kita pasang Oke kita tunggu Memasang Nanti dulu Oke disini penginstalan aplikasinya sudah terpasang Oke kita klik selesai ya Jangan klik buka Lalu kita klik selesai saja Selanjutnya kita kembali ke tampilan pengaturan awal tadi Oke kita back Pelan-pelan saja ya Jangan terlalu terburu-buru Oke kita tunggu Oke disini sepertinya Handphone nya sedikit lemot ya Oke sudah tampil di pengaturan seperti ini Selanjutnya kita pilih aplikasi cloud dan akun Oke disini Lalu kita pilih akun Tambahkan akun Selanjutnya kita pilih google Oke dengan syarat handphone ini masih terkoneksi internet ya Oke disini kita inputkan akun gmail yang kita ingat ya Jika teman-teman tidak mempunyai akun gmail Diharapkan membuat akun gmail terlebih dahulu Di handphone yang lain atau komputer lain Oke jangan lupa juga untuk passwordnya selalu kita ingat ya Oke kita inputkan Oke jangan lupa juga kita masukkan password yang kita ingat ya Jadi sebelum kita memasukkan akun gmailnya Kita buat terlebih dahulu dan jangan lupakan passwordnya Kita inputkan terlebih dahulu Oke selanjutnya muncul tampilan seperti ini Oke saya setuju Memeriksa info kita tunggu Oke disini muncul tampilan seperti ini Ada tulisan bypass frp vnroom.net terhenti Kita klik ok Selanjutnya kita klik back kembali Sampai muncul tampilan pengaturan seperti ini Langkah selanjutnya kita kembali lagi ke menu aplikasi Selanjutnya kita pilih layanan google play tadi Oke layanan google play Lalu kita aktifkan Oke Setelah itu Kita matikan handphone ini Oke Bisa kita pilih mulai lagi Atau matikan Kita mulai lagi aja Oke ditunggu sampai handphone ini tampil ke menu setup awal Oke sekarang sudah muncul tampilan selamat datang Kita pilih Sekarang muncul tampilan selamat datang Dan di bawahnya ada tulisan bypass tadi Sudah menghilang sendiri Jadi kalau misalkan masih muncul Silahkan klik ok aja ya Yang tadi ya Selanjutnya kita klik mulai Oke Kita klik mulai Oke Dalam posisi handphone ini sudah terkoneksi jaringan internet Kita klik berikutnya Oke Berikutnya kembali Lalu kita pilih setuju Kita tunggu Pembaruan perangkat lunak Oke Akun ditambahkan Oke Kita klik berikutnya Muncul tampilan tunggu sebentar Kita tunggu Oke Sekarang sudah muncul tampilan seperti ini Siapkan email Oke Kita jangan sekarang Lindungi perangkat ini Lindungi perangkat ini Kita hilangkan checklistnya Lalu kita klik lewati Jadi bagi teman-teman yang Ingin handphonenya di password Silahkan checklistnya tadi diberikan Tetapi disini kita lewati Tetapi disini kita lewati saja Oke Tunggu sebentar Jangan pulihkan ya Kita klik jangan pulihkan Oke Berikutnya Kita scroll ke bawah Kita pilih lewati Kita pilih lewati lagi Selanjutnya Sesuaikan perangkat Anda Kita pilih selesai Oke Mencari Harap Tunggu Oke Kita tunggu Oke Sekarang Sudah muncul Ketampilan awal ya Bisa dilihat ya Teman-teman Handphonenya Sudah terbuka Tetapi Di atas ini Ada Tanda seru Kelap klip ya Bisa dilihat ya Oke Bagaimana cara mengatasinya Untuk aplikasi VN Room tadi Kita klik Pengaturan Kita akan menghapusnya Klik pengaturan Lalu kita pilih aplikasi Kita cari Aplikasi Bypass FRV VN Room Dot Net Oke Hapus Instalan Maka Untuk Aplikasi itu Akan Terhapus Secara Permanen Oke Bisa dilihat disini ya Oke Handphonenya Sudah Normal Dan siap Untuk Dipergunakan Kembali Sebelah tutorial Dari saya Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Sekalian Jangan lupa like Comment dan subscribe Video ini Agar lebih Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Sampai jika Jangan lupa like Terima kasih.